dan ini biarkan di dalamnya hamba air tidak ada ya biarkan, tidak masalah pastikan besok pagi ambilas dimakan kambing selamat sore, nah ini saya akan memberikan tata cara bagaimana kita mengelumpukkan atau mengumpulkan sampah-sampah seperti ini untuk kita berikan ke kambing kita tapi sebelumnya untuk teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel saya, terima kasih sekali dan semoga Anda selalu sehat dan oke yang baru menemukan channel saya silahkan di subscribe atau ditonton dulu videonya ya bos ya oke kita akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada disini biar terpakai dan termakan kambing kemarin teman kita ada yang bertanya bagaimana cara mengumpulkan itu tidak perlu menunggu malam jumlah kriwon atau Jumat Wage atau yang lainnya kita sembarang waktu dan mengumpulkannya disapu saja yang penting cepat dan bersih itu guys begini dan kita menglebukkannya kesini biar kita bawa pulang nah oke bos nah ini nanti kita akan memberikan caranya nanti ada caranya sama ya seperti di fermentasi tapi ini langsung di kasihkan ke kambing atau langsung dipakakan ke kambing saja tidak perlu di fermentasi daun-daun kering seperti ini nanti kita akan langsung memakakannya oke kita kita segera saja memberikannya ke kambing tapi sebelumnya kita oser-oser dulu atau kita tabur-taburi dulu dengan bahan-bahan lainnya ikuti terus video saya bagian nah oke bos kita akan menyuntaknya disini biar kita gampang untuk mengolahnya ya loh kambing-kambing yang gila makanan kering kita akan memberikan ramuannya yang akan kita berikan pada daun kering-kering seperti ini ya guys dan oke bos selanjutnya kita akan memberikan ini ya takarannya ya takarannya kita berikan untuk yang M4 seperti ini kita oke wuh kajennya kobet anugur makannya godong garing banget ini pateng seluruh nih ini M4 bos kita kasihkan kesini satu tutup botol saja dan kira-kira ini tiga tutup botol M4 ini namanya mulase atau tetes tebu oke bos ini kira-kira tiga tutup botol dan jangan lupa kita kasihkan garam ya kesini biar nanti nyemprotnya penak nah kira-kira segitu bos udah loh kita tambahkan air bes gini saja oh pedus saya sudah pateng regijik kepengen makan daun kering sudah pateng regijik oke kita menyemprotkannya disini tapi sebelum disemprotkan kita berikan campurannya dulu nah ini dedak begatul yang kemarin salah satu temen kita ada yang tanya kalau begatul saja bagaimana atau dedak saja bagaimana itu enggak masalah yang penting untuk merangsang kambing itu makan biar mau makan itu bagaimana itu caranya oke setelah itu baru kita kasihkan ini ini prosesnya seperti fermentasi ya bos ya tapi tadi takarannya misalnya ini 50 kg nah ini tutup botol M4 nya kasih 5 tutup botol dan untuk tetes tebunya kita kasih setengah liter tetes tebu ya bos ya bedanya seperti itu nah kalau ini tadi ingat yang tadi kalau belum jelas nanti saya jelaskan lagi ini kita kasihkan ini kalau teman-teman peternak lain kira-kira takut atau nanti rugi waktu mengumpulkan seperti ini dilihat dulu enggak usah dicoba juga enggak apa-apa bos santai saja kita mengubah obriknya ya lho kita perlu cuma yang penting rata bos kita obat-obat seperti ini enggak apa-apa bos penting campur kedus-kedus kita mau makan yang namanya daun kering seperti ini bahannya dibong perlu diingat tadi campurannya perlu diingat untuk fermentasi itu beda sama untuk dikasihkan langsung perlu diingat itu dan sekarang kita akan memakakannya ke kambing nanti enggak melakasuran aku selarap ngarit bareng tunggu ya siap oke kita menang kakek ya betul kan ngelan ini bos mas nah oke bos ini sudah saya lebukkan ke kandangnya nah ini cara kita kandang blading umbaranya segini bos dan ini biarkan di jalannya hampok arti daidak ya biarkan enggak masalah pastikan besok pagi amblas dimakan kambing ya bodoh itu tapi ya jangan lupa nanti juga kasih hijauan sedikit-sedikit bos kasih yang hijauan jangan ya ini pokoknya opo-opo sudah saya masukkan sini bos jangan lupa untuk dipangani ya bos seperti ini berdua-berdua yang lupa biarkan dimakan ya bos oke bos mungkin begitu dulu yang belum subscribe ke video saya silahkan subscribe ya bos kalau anda suka dengan cara-cara saya mengopeni kambing dengan cara-cara dan trik-trik gitu saya oke semoga ada manfaatnya kalau tidak mau coba atau takut ya enggak apa-apa untuk hiburan saja ya bos ya dan semoga bermanfaat oke bos selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati